Hai wala pucah kenteng Oke udah berita yang mau keblong jadi ini gua nih baca-baca nih kan orang bocah berusia 12 tahun di Cina di Cina Aduh kenapa gue ketawa ya nggak usahin gue ketawa kanker hanya untuk game online wani cerita sedih nih kenapa gue ketawa sorry-sorry gue nih seorang anak berusia 12 tahun gua masih main klereng dengan berinisial H waa siapa nih ha nih telah menghabiskan uang setelah 3.800 yuan sekitar 8 juta di game online pada aplikasi Xiaomi Game Center pada Juli lalu padahal uang tersebut berasal dari donasi kerabatnya yang akan digunakan untuk pengobatan ayahnya yang mengidap kanker otak stadium akhir mengetahui hal ini sang paman mencoba untuk pengajukan pengembalian dana awal ditolak karena mereka tidak percaya namun karena ada jurnalis yang membahas hal ini pihak Xiaomi Game Center pun menyelidiki dan menerima pengajuan pengembalian dana tersebut anata ya sometime sometime ya anata ya sometime-sum gitu gila ya kan bisa-bisanya ya nama-sumnya juga bocah sih tapi kok bisa-bisanya dia pakai uang buat bapaknya berobat gitu dipakai buat main game nih gamenya apa lagi mempertanyakan gua Xiaomi Game Center tuh gamenya apa aja ya ada gensinnya kagak Bos nah semoga ini enggak terjadi lagi kayaknya harus udah keamanan deh untuk sistem banking banking gini kan apalagi bocah boleh zaman sekarang tuh top-up top-up itu gampang banget dipermudah gitu kan emang kayaknya harus ada kayak pembelian-pembelian kayak koin-koin gitu sih gua sering kalau misalnya beli apa online tuh nanti dia harus apa namanya eh kamer depannya nyala dulu yang mukanya beli itu harus sama persis sama yang apa yang pakai uang gitu yang punya uang gitu yang punya uangnya gitu kan misalnya kayak ya sebut aja merek lah kayak gojek gojek gitu kan dia kan nanti kan kalau misalnya kita bisa pakai wajah kita bisa pakai sidik jari nggak melulu soal pakai pin ya jangan soalnya kalau pakai pin ini kadang-kadang nanti didapet mereka Bos ini pasti suara gua naik turun dan gua nggak ngerti lagi harus ngapain tapi ya gua nikmatin aja apa yang bisa gua sampaikan kepada lu pade gitu kan tapi untuk hal kayak gini ini sebenarnya jadi pembelajaran buat kita semua gitu karena nanti kita kalau udah punya anak gua belum punya nah kalau udah punya anak anak-anak kita tuh pasti jago banget pakai gadget percaya deh jangan-jangan mereka baru 10 tahun lebih pinter dari kita yang mungkin bertahun-tahun di warnet gitu kan ya nggak masalah sih bagi gua karena itu jadi tantangan buat generasi orang tua setelah kita ini gitu kan setelah kita ini generasi kita ini maksudnya pusat ya semoga aja yang cepat sembuh ya dan semoga aja Xiaomi ngembalikan semua duitnya 8 juta itu gede banget bro 8 juta itu gua kerja berapa berapa bulan ya sekitar ya 10-15 sebulan lah itu aja gua masih pengangguran sekarang Oke jadi itu aja bisa gua sampaikan thanks for watching gue CRYN sampai ketemu lagi di lawakan gue yang lainnya kapan gua melawak hahaha pambatukam pambatukam